Hai kesen kanan berfungsi kemudian untuk mematikan seperti biasa kemudian sen kiri kemudian dimatikan seperti biasa sekarang coba dari kanan langsung ke kiri Apakah Hai hajarnya berfungsi 123 S mantap kan Oke Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di Jepun Jepani gimana nih kabar-kabar semua semoga pada saat ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta enteng rezekinya Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah modul lampu hajar otomatis atau lampu sen yang bisa berkedip atau bisa nyala keempat-empatnya pada motor yang seperti pada video ini Oke untuk bahan-bahannya sendiri disini saya menggunakan Hai satu buah relay satu buah elko atau kapasitor berukuran 25 pol 1000 mikroparad kabel secukupnya dan box modul Oke di video ini saya menggunakan sebuah langkaian dan buat teman-teman yang mau membuat sendiri silahkan simak videonya sampai habis jangan sampai salah pengertian supaya hasil bisa memuaskan dan bisa dipasang di motor teman-teman semua dan untuk diagram wiring diagramnya ini saya udah buatkan ini dia diagramnya Oke sebelum lanjut ke videonya sini saya mau coba terangkan dulu mudah-mudahan dengan saya membuat gambar ini pola ini teman-teman bisa memahaminya Oke yang kotak ini adalah menandakan sebuah relay yang ini jadi posisinya menghadap ke bawah Hai menghadap ke bawah seperti ini oke di sini ada titik hitam lima berarti menandakan pin kelima pin dari ini dari relay ini oke kemudian di sini ada elko untuk elko atau kapasitor teman-teman juga perlu perhatikan bahwa di sini ada dua kaki yaitu kaki plus dan kaki minus oke untuk menandakan jika teman-teman bingung teman-teman bisa lihat dari tanda strip ini ya putih beti ini melambangkan untuk minnya kemudian yang ini untuk minnya plusnya oke kemudian dioda dioda juga sama disini fungsinya ada min plus disini plus dan disini min pada posisi min ujung min maksudnya disini ditandakan dengan gelang untuk anak-anak elektronik semuanya udah tahu ya pasti ya oke mudah kok buatnya oke jadi kapasitor min dipasang ke sini dan plus ke sini kemudian anoda dipasang ke common atau ke kaki relay yang tengah kemudian yang negatif dioda disambung ke kaki sebelah kiri relay kemudian di sini ada satu yang dibuat dioda lagi menghadap atau yang minnya disambung ke yang berhubungan langsung ke kaki relay yang ini oke mudah-mudahan bisa dipahami jadi cara kerjanya cukup mudah ketika sen kanan nyala kemudian digeser secara cepat ke sen kiri maka hajar ini akan aktif untuk mematikannya tinggal tekan tombol yang tengah oke nggak perlu lama-lama lagi kita langsung ke tutorial oke pertama-tama siapkan relay menghadap ke atas seperti ini kemudian kasih T0 terlebih dahulu supaya enak gampang kemudian kita pasangkan dioda sesuai oke gambar disini menghadap ke sini seperti ini oke juga sudah kita potong kemudian pemasangan kapasitor kita atur supaya lebih mudah untuk pemasangnya oke seperti ini sudah selesai kamar ya ini min ini press kemudian kita pasangkan dioda kita kasih T0 dulu kita pasang untuk gelangnya dibawah ya seperti ini aja udah bisa menjadi sebuah modul hajar otomatis ini udah beres sekarang tinggal pemasangan kapal aja sih jadi untuk kabelnya disini hanya ada tiga kabel yang pertama ini untuk ke kabel plus kiri dan kanan kanan yang biru ya kemudian yang di tengah ini disambung kesini untuk kabel masanya ya paham ya ini buat ke masing-masing send yang kabel plusnya oke 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 kan seperti ini hasilnya semua sudah sesuai dengan gambar oke bisa dimengerti ya ini cukup mudah 1 buah relay, 2 buah dioda dan 1 buah elko 1000 mikro palet oke sudah beres nih ya tinggal masukkan ke modul saja box modul oke seperti ini dan jika sudah finishing maka akan dikemas seperti ini oke yang mau buat sendiri silahkan ikuti video dari awal sampai akhir selamat mencoba dan buat teman-teman yang gak mau pusing kalau yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah oke jika ada pertanyaan atau tentang hal lain yang kurang dimengerti silahkan tulis di kolom komentar ya oke pembuatan modul sudah beres kemudian sekarang saatnya uji coba di motor ya dan saya akan mencoba pasang di Honda CB150R yang LED yang tahun 2020 oke sen kiri, sen kanan dan untuk masanya oh iya untuk sen kiri dan kanannya ini boleh terbalik ya hanya jika terbalik nanti hanya mode nyalanya yang berubah saja misalkan yang seharusnya dari kanan ke kiri untuk mengaktifkannya maka paling terbalik dari kiri ke kanan baru Hazard akan menyala seperti itu oke yuk kita langsung pasang di motornya oke teman-teman sekarang kita akan coba langsung pasang ya di CB150 dan disini saya untuk mempermudah pemasangan saya mengambilnya memilih tempat di bagian belakang karena perkabelan lebih dekat dan disini juga sudah komplit supaya tidak bongkar-bongkar istilahnya tidak perlu repat-repat oke kabel merah kita selipin ke soket warna oranye terlebih dahulu tinggal masukin tekuk dan masukin lagi seperti ini kemudian yang merah disambung ke soket yang warna abu telur asin oke caranya seperti ini masukin tekuk kemudian masukin lagi oke untuk yang terakhir adalah kabel hitam disambung ke ground atau masa oke tekuk seperti ini masukin lagi oke modul sudah beres dipasang dan modul ini adalah ini oke dan sekarang kita akan coba kesen kanan berfungsi kemudian untuk mematikan seperti biasa kemudian kesen kiri kemudian dimatikan seperti biasa sekarang coba dari kanan langsung ke kiri apakah ajarannya berfungsi satu dua tiga oke mantap kan semua udah nyala oke 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 pembuatannya cukup mudah dan pemasangannya pun cukup mudah oh ya dan di video berikutnya saya akan membuat lampu rem menjadi berkedip untuk pemasangannya oke dan catatannya buat yang motor masih standar jadi lampu hajar ini tidak akan bisa menyala tanpa ganti flashernya flashernya harus diganti dulu agar-agar bisa cek video saya sebelumnya yang ini oke cukup sekian dulu mudah ini tinggal dimasukin ke sini dilapihkan beres tinggal tutup oke teman-teman sekian dulu video yang dapat disampaikan kali ini semoga bermanfaat semoga teman-teman juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang cukup mudah dan gampang didapat dan buat yang baru gabung ke channel ini mohon lukannya untuk share, like, serta yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih yang telah bergabung bersama sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax